Nah oke jadi untuk contoh videonya seperti barusan itu ya dan sekarang langsung saja ya kita masuk ke langkah tutorialnya Oke nah disini kalian masuk ke aplikasi capyut untuk aplikasi capyut ini kalian bisa download di playstore secara gratis dan aman dan sekarang kalian tinggal buat dulu ya kalian buat dulu untuk foto efek mirornya itu ya kalian tinggal klik proyek baru lalu disini kalian tinggal masukkan satu foto yang ingin kalian gunakan oke nah jika sudah kalian tinggal hapus untuk akhirannya ini atau watermarknya langkah selanjutnya kalian tinggal tambahkan dua efek ya kalian tambahkan dua efek kalian ke bagian party nah di bagian party ini kalian pilih efek yang namanya neon kalian cari efek neon nah seperti ini klik cinta lalu kalian tinggal tambahkan efek double line screen ya Nah kayak gini kalian tambahkan double line screen tambahkan dua ya Nah oke jika sudah seperti ini kalian atur untuk fotonya kalian zoom seperti ini kalian ambil tiga bagian nah kayak gini ya ambil tiga bagian kayak gini Oke jika sudah kalian tinggal save aja untuk video ini kalian pilih 720 kalian tunggu sebentar nah jika sudah kalian tinggal kembali lagi di bagian pojok kiri atas ini kalian klik nah kalian tambahkan di bagian overlay kalian tambahkan overlay kalian ke bagian video Nah kalian tambahkan video yang barusan kita ekspor itu ya Nah yang seperti ini dan untuk video ini kita balik ya di bagian edit strip Nah kita pilih putar kita klik sampai berapa ya sampai dua kali barusan itu kan satu kali nah ini yang kedua Oke jadi itu berjalan yang ke bawah yang overlay yang tadi itu berjalan ke atas oke nah untuk overlay ini kita atur lagi di bagian tutupi Nah kita pilih yang film strip lalu disini kita atur nah disini kita atur ya sampai 90 derajat nah jika sudah kayak gini ini betar-betar kita paskan dulu untuk fotonya ya kita paskan dengan layar nah jika sudah lalu kita atur di bagian tutupi nah seperti ini lu kita ambil bagian tengahnya saja ya Nah kita ambil bagian tengahnya saja oke juga sudah kita atur di bagian tanda panas ini kita geser seperti ini ya kita geser ke bagian ke bagian fotonya oke juga sudah klik jentang dan nanti hasilnya akan seperti ini nah kayak gitu ya Oke dia sudah kalian tinggal save video ini kalian tunggu sebentar nah oke jika sudah kalian klik selesai dan sekarang kalian tinggal buat proyek baru lagi ya Nah kalian tinggal tinggal buat proyek karena disini saya sudah buat untuk proyeknya seperti ini nah kayak gini ya kalian tinggal tambahkan mentahan awalnya seperti ini video awalnya ya saya sediakan di bawah komentar untuk link downloadnya oke nah kalian tinggal tambahkan untuk lagunya saya sediakan di bawah komentar juga nah jika sudah kalian tambahkan untuk mentahan awalan dan lagunya langkah selanjutnya kalian tinggal buat untuk bid lagunya oke nah disini saya sudah buat untuk bid lagunya kalian tinggal klik sesuaikan pemotong dan nanti kalian tinggal buat untuk bid lagunya ya Oke disini saya coba dulu untuk bid lagunya seperti apa nah jika sudah kalian tinggal klik jentang di bagian pojok kanan bawah sini oke langkah selanjutnya kalian tinggal video awalnya di bagian video awalan ini kalian sesuaikan dengan bid yang pertama ya Nah kalian sesuaikan dengan bid yang pertama atau durasinya 2.1 oke langkah selanjutnya kalian tinggal tambahkan video dan foto seperti ini ya kalian simak baik-baik kalian ke bagian video kalian tambahkan video tadi yang sudah sudah di ekspor nah kayak gini lalu untuk video ini kalian salin sampai menjadi tiga bagian ya Nah kalian salin nah sampai tiga seperti ini 123 oke dan kalian tambahkan satu foto kalian tambahkan satu foto lagi lalu disini lalu disini kalian tinggal salin menjadi tiga bagian nah kayak gini oke disini ada 123 dan satu foto dan video tadi 123 oke jika sudah kalian kembali lagi ke bagian awal dan langkah selanjutnya kalian tinggal atur untuk video ini kalian ambil 5 bit lagu ya Nah kalian bisa hitung di bagian lagu ini kalian bisa fokus ke bagian lagu nah disini kan ada tanda bit yang warna kuning kalian hitung seperti bagian sini dari sini ya 12345 nah sampai sini kalian tinggal pangkas saja lalu kalian tinggal sesuaikan ya Nah oke jadi kayak gitu ya kalian ambil lagi dari video ini kalian ambil lagi 12345 nah kayak gitu kalian pangkas dan kalian tinggal sesuaikan kalian ambil lagi 12345 nah di bagian foto ini kalian ambil cuma satu bit lagu ya yang bit lagunya ini panjang durasinya panjang nah kayak gini oke dan video tadi kalian ambil lagi 5 bagian 12345 nah video ini lagi kalian ambil 5 lagi bit 5 lagi 12345 oke kalau untuk yang video paling terakhir ini kalian paskan saja dengan lagunya nah kayak gitu nah jika sudah seperti ini kalian tinggal pangkas ya sesuaikan dengan bit lagu nah oke jika sudah kalian pangkas untuk setiap video dan fotonya kalian sudah pangkas kalian kembali lagi kembali lagi ke bagian awal dan akan selanjutnya kalian tinggal atur untuk kuncian fotonya ya di foto nomor 2345 dan 6 dan kalian tinggal lanjut ke bagian foto berikutnya itu di samping kiri saya sudah sediakan caranya itu sama ya dan disini saya kasih contoh di foto nomor 2345 dan 6 oke Nah kita mulai dari foto nomor 2 nah di foto nomor 2 ini kalian tambahkan tiga kuncian di bagian awal dan di bagian tengah-tengah dan di bagian akhir nah yang kita atur itu di bagian tengah-tengah foto ini tengah-tengah video ini kita perkecil seperti ini ya oke jika sudah kalian tambahkan kuncian dan kalian atur kalian tinggal tambahkan animasi di bagian kumbu kalian geser sampai paling terakhir kita kita pilih Rai Zoom oke nah jika sudah kalian atur seperti ini lanjut ke bagian foto nomor tiga ya nah di foto nomor tiga ini untuk videonya kalian kasih animasi langsung kalian pilih animasi train 3 oke saya kalian tinggal tambahkan overlay kalian tambahkan foto yang sama ya kalian tinggal bakas di bagian kanan nah kayak gitu dan langkah selanjutnya kalian tinggal tambahkan animasi di bagian kuncian di bagian awal dan di bagian akhir nah yang kita atur itu di bagian akhir kita perkecil kira-kira seperti ini oke nah kayak gini dan kalian tinggal tambahkan animasi untuk overlay ini di bagian kombo kalian tambahkan animasi Zoom 1 nah oke lanjut ke bagian foto nomor tiga di foto nomor tiga ini ini kalian langsung tambahkan animasi di bagian kombo kalian tambahkan animasi train 1 train 1 ya nah yang ini oke klik centang dan kalian tinggal tambahkan foto lagi kalian tambahkan foto lalu disini kalian pangkas di bagian kanan kalian hapus nah jika sudah kalian tinggal atur lagi untuk foto ini kita atur kira-kira seperti ini ya oke jika sudah kalian langsung tambahkan animasi di bagian kombo kalian tambahkan animasi Zoom 1 nah oke lanjut ke bagian foto nomor 4 nah di foto nomor 4 ini kalian atur seperti ini ya di bagian awal kalian tambahkan kuncian dan di bagian akhir oke dan yang kita atur itu di bagian awal saja kita atur kita Zoom seperti ini ini lalu kita miringkan ke sebelah kiri min 15 ya dan kita Zoom seperti ini sampai full layar nanti hasilnya akan seperti ini nah oke dan kita langsung tambahkan animasi Zoom 1 nah jika sudah kalian tinggal tambahkan foto lagi foto overlay dan kalian pangkas di bagian kanan nah untuk overlay ini kita atur juga kita tambahkan kuncian di bagian awal dan di bagian akhir nah di bagian awal sini kita miringkan ke kanan ya tadi itu kan kita miringkan ke kiri nah yang foto yang video kita miringkan ke kiri kan berarti untuk fotonya ini kita miringkan ke kanan oke dan di bagian akhir foto ini kita perkecil kira-kira seperti ini nah nanti hasilnya akan seperti ini oke dan kita langsung tambahkan animasi di bagian kombo dan tambahkan animasi Zoom 2 tadi itu kan Zoom 1 ya yang di atas ini Zoom 1 yang overlay ini kita tambahkan Zoom 2 oke oke lanjut ke bagian foto nomor 5 di foto nomor 5 ini kita tambahkan kuncian di bagian awal dan di bagian akhir nah di bagian awal sini kita miringkan ke kanan tadi itu kan kita miring ke kiri nah disini kita miring ke kanan lalu Zoom oke nanti hasilnya akan seperti ini nah dan kita langsung tambahkan animasi di bagian kombo kita pilih animasi Zoom 1 oke dan kita tinggal tambahkan overlay foto ya kita tambahkan foto kita pangkas di bagian kanan lalu hapus nah jika sudah kita atau dulu di bagian foto overlay ini kita tambahkan kuncian di bagian awal dan di bagian akhir oke di bagian awal sini kita miringkan ke kiri yang di foto utama itu kan miring ke kanan lah untuk overlay ini ini kita miringkan ke kiri dan untuk di bagian akhir kuncian ini kita perkecil oke dia sudah kita langsung tambahkan animasi di bagian kombo kita pilih animasi Zoom 2 nah begitu ya jadi untuk contoh yang pertama di foto nomor 2 3 4 5 dan 6 ini sudah selesai kalian tinggal lanjut saja ke bagian foto nomor 7 8 9 10 dan seterusnya ini ya di samping kiri itu caranya sama seperti ini nah kayak gitu ya oke di sini saya percepat saja untuk videonya saya lanjutkan ke foto berikutnya saya lanjutkan ke foto berikutnya saya lanjutkan ke foto berikutnya nah oke jika kalian sudah atur eh di foto nomor 2345 dan 6 dan foto seterusnya itu langkah selanjutnya kalian tinggal atur ya di bagian foto nomor 12 13 14 15 16 dan 28 29 30 ini gampang aja ya nah di bagian sini kalian bisa hitung dulu dari awal disini satu ya 123456789 10 11 12 nah dari sini 12 13 14 15 16 nah kalian atur seperti ini seperti ini ya foto nomor 12 kalian tambahkan animasi di bagian kubuh kalian tambahkan animasi train 4 ya kalian tambahkan animasi train 4 dan di foto nomor 13 ini kalian tambahkan animasi train 2 oke lanjut ke bagian foto nomor 14 disini kalian ke bagian masuk ya kalian pilih yang rotate nah kayak gini ya tulisannya rotate lah dan kalian lanjut ke bagian foto nomor 15 nah di foto nomor 15 kalian tambahkan animasi zoom 1 nah oke kayak gitu dan di foto nomor 16 ini kalian tambahkan 4 kuncian ya di bagian awal dan di bagian akhir dan di bagian tengah kiri dan di bagian tengah kanan ini siapa aja itu nah di bagian tengah kiri ini kalian atur kalian kira-kira perkecil seperti ini dan letakkan di bagian bawah dan di bagian tengah kanan ini kalian perkecil dan letakkan di bagian atas jadi hasilnya akan seperti ini ya nah jika sudah kalian tinggal tambahkan langsung animasi zoom 1 nah kayak gitu oke lanjut ke bagian foto nomor 28 29 dan 30 nah di foto nomor 28 ini kalian tambahkan animasi train 4 train 4 dan lanjut ke bagian foto nomor 29 disini train 2 dan 30 di bagian 30 ini kalian ke bagian masuk kalian pilih yang animasi rotate atau rotate ini ya nah oke klik kita dan kalian lanjut ke bagian foto nomor di sini di bagian foto ini ya di sini foto nomor berapa ya di sini 12 38 15 16 nah di bagian foto nomor 17 ya di bagian foto ini yang durasinya panjang kalian atur seperti ini kalian buat efek mirror ya nah kalian paskan dulu kalian tambahkan efek di bagian split di sini kalian pilih nine screen nah kayak gini nine screen lalu untuk efek ini kalian tinggal sesuaikan dengan foto yang di atas oke teleka selanjutnya kalian tinggal tambahkan animasi untuk foto ini kalian tambahkan animasi train 4 oke klik centang dan kalian tinggal tambahkan overlay foto ya foto yang sama seperti ini nah kayak gini sama kan dan kalian tinggal paskan saja dengan foto yang di atas nah kalian pindahkan dulu nah oke jika sudah kalian tinggal pangkas pangkas di bagian edit sini kalian pilih pangkas kalian perkecil saja ya untuk fotonya kalian pangkas di bagian bawah terserah ya kalian ambil di bagian mana saja lalu di sini kalian tinggal paskan nah kayak gini dan langsung saja kalian tinggal tambahkan animasi ya untuk overlay ini kalian tambahkan animasi nah oke jadi seperti itu ya dan untuk edit video kali ini sudah selesai ya kayak gini ribet ya cuy ya oke jika sudah kalian tinggal klik export di bagian pojok kanan atas ini lalu di sini kalian pilih 720 dan kalian tinggal klik export dan tunggu sampai pengeksporannya selesai dan terima kasih buat kalian yang sudah nonton video ini sampai akhir dan mohon maaf jika video yang saya buat itu terlalu susah atau ribet ya oke wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax